Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sunda Berkarya Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menanam buang merah kembali Namun kali ini kita akan menanamnya di tempat yang agak berbeda Yaitu di dalam polybank Bagaimana prosesnya? Simak videonya sampai selesai Dan selamat menyaksikan Intro Pertama-tama disini admin memakai media tanam Dengan campuran pupuk kandang, tanah, dan tedaunan Yang sudah melalui proses pengoposan terlebih dahulu Selanjutnya kita persiapkan beberapa siumbong merah yang akan kita tanam Kita potong 1 per 4 bagian atasnya Dan sisakan 3 per 4 bagian bawah akarnya seperti ini Dan pemotongan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan tunas pada bibit Dan diharapkan pula dapat mengeluarkan umbi bawang merah yang banyak nantinya Dan untuk skala rumahan Anda bisa mendapatkan bibit bawang merah dengan sangat mudah Baik itu di pasar tradisional Atau makan di warung terdekat di sekitaran rumah Anda Usahakan untuk memilih bibit bawang merah yang sudah tua Dengan bentuk yang sedang, kering, dan berwarna merah agak kehitaman Seperti ini Setelah semuanya selesai Lalu kita persiapkan wadah untuk menanamnya Di sini admin menggunakan polybag dengan ukuran kecil yaitu 15x15 yang akan dijadikan wadah untuk menanam bawang merahnya Dan apabila polybag tidak tersedia Anda bisa menggantinya dengan wadah yang lain Misalnya saja wadah bekas minyak goreng, bekas kaleng cer, dan lain sebagainya Yang terpenting, Anda wajib melubangi bagian bawahnya terlebih dahulu Agar resepan air berjalan dengan sempurna sehingga tidak terdapat genangan air di dalamnya Dan apabila itu terjadi, maka bisa dipastikan bawang merah yang kita tanam Akan mengalami pembusukan pada akar dan menyebabkan gagal tumbuh di kemudian hari Setelah media tanamnya selesai dimasukkan ke dalam wadah Maka sekaranglah saatnya untuk kita menanam bawang merah Simpan bawang merah di atas media tanam dan tekan sedikit saja seperti ini Agar umbi bawang tidak goyah dan tidak mudah jatuh nantinya Benamkan kira-kira seperempatnya saja Dan biarkan sebagian besar ke permukaan agar tunas tidak terhambat untuk tumbuh nantinya Dan lakukan penanaman dengan pelakuan yang sama sampai selesai Jangan lupa untuk menyiram bawang merah yang kita tanam ini sampai tanahnya jenuh air Dan untuk sementara waktu, simpan bibit bawang merah di tempat yang teduh Dan tidak terkena air hujan secara langsung Namun mendapatkan sinar matahari yang cukup Minima 2-4 jam per hari selama masa pertumbuhan tunas Ini adalah bawang merah kita yang kita tanam tempoh hari Dan sekarang usianya sudah mencapai 25 hari dari masa tanam Dan sekarang Anda sudah bisa menyimpannya di tempat yang terbuka Dan mendapatkan sinar matahari secara penuh Di sini bisa kita lihat pertumbuhannya pun lumayan baik Dengan ciri-ciri daunnya yang cukup subur dan hijau seperti ini Dan pada usia inilah tanaman bawang merah memasuki pasir pembentukan ubi Sehingga memerlukan karbohidrat hasil fotosintesis sebagai bahan pembentuk ubi Sedangkan untuk perawatan Di sini admin akan memberikan tips sederhana Yaitu dengan memberikan sedikit bubuk NPK Dan cara penggunaannya untuk bawang merah yang kita tanam di dalam polybag bagi skala rumahan Yang tentu saja akan sangat berbeda Apabila dibandingkan dengan para petani bawang merah senior Dengan skala yang cukup besar Dan memerlukan perawatan lebih baik Daripada penanaman di rumah Ataupun di pekarangan Pertama-tama Siapkan terlebih dahulu air putih biasa Sebanyak 3 liter Lalu campurkan pupuk NPK sedikit saja seperti ini Atau kira-kira setengah sendok teh saja Untuk 10 pohon bawang merah yang kita tanam di dalam polybag Selanjutnya kita larutkan ke dalam air Dan pelarutan pupuk ini Bertujuan agar akar daripada bawang merah bisa lebih cepat menyerap pupuk yang kita berikan Sehingga diharapkan tanaman ini akan lebih cepat berbuah dan tumbuh dengan subur Berikan masing-masing 1.4 gelas plastik seperti ini Dan lakukan pemupukan setiap 7 hari sekali secara berkala Dan usahakan untuk pemupukan dilakukan pada pagi hari atau pada sore hari Agar tanaman yang kita pupuk tidak layu nantinya Untuk menanam bawang merah pada dasarnya sangat mudah Anda pun tidak harus menggunakan media tanam seperti yang admin pakai di sini Cukup dengan tanah pekarangan yang dicampur dengan sedikit pupuk kandang Yang sudah dipermentasi terlebih dahulu Atau setidaknya sudah tersimpan lama saja Itu sudah cukup Untuk perawatan pupuk lainnya Seperti pupuk daun, pupuk buah, dan pemanenan bawang merah ini Insya Allah akan admin review di video yang akan datang Sekian video mengenai cara penanaman bawang merah di dalam polybag Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.